Intro Langkah senyap Jokowi memang selalu mengagetkan Jangankan rakyat biasa Para politisi di lingkaran kekuasaannya saja kerap kali dibuat kaget Langkah Jokowi mengangkat Ma'ruf Amin sebagai wapres di menit terakhir adalah contoh nyata Kini, nama-nama yang diusung untuk pergantian kabinet mulai menyeruak Kita tak bisa menebak siapa penggantinya Tapi paling tidak kita tahu siapa yang sepatutnya diganti Seperti pembubaran gugus tugas COVID-19 setelah pembubaran ke-18 menyebabkan Jauh-jauh hari kita bisa menebak kalau kinerja mereka lamban dan tak membuahkan hasil Angka kematian COVID-19 terus bertambah Sunan merah di mana-mana Sedangkan programnya malah memproduksi obat ilegal Bukannya corona, justru gugus tugas sendiri yang menyengsarakan negara Itu cerita mengenai gugus tugas Cerita sesungguhnya adalah reshuffle kabinet Indonesia maju Tapi kenyataannya lebih cocok disebut kabinet jalan di tempat Bagaimana tidak, di tengah pembik corona yang menyelat ekonomi ke dalam curang resesi Para menteri tidak ada terlihat kemajuan Serapan anggaran rendah Inovasi di kementerian nihil Permintaan perpres atau pembuatan permen kosong dan miskin tanggung jawab Jokowi menyebut mereka sebagai manusia yang tak punya sense of humanity dan sense of crisis Siapakah mereka? Tentu yang mulanya bersinggungan dengan COVID-19 ini sendiri Nama-nama seperti terawan tak becus menekan kematian COVID-19 Dan tak bisa menyalurkan APBN untuk tenaga medis yang pertama di bidik Selanjutnya, mereka yang duduk di bidang ekonomi Bisa jadi menteri ekonomi Menkonya hingga menteri yang mengurus masalah investasi Tetidaknya, satu dari kementerian ini juga terancam di reshuffle Lalu, menteri KKP yang telah mencoreng pemerintah karena melegalkan ekspor benih lobster Padahal ujungnya untuk memperkaya diri dan kroninya sendiri Ini terlihat dari perusahaan-perusahaan eksportir yang terafiliasi dengan Gerindra dan PKS Tiga menteri setidaknya di bidik Selanjutnya, antara menteri agama dan menteri pendidikan Menteri agama yang seharusnya bisa menyejukkan orang-orang di organisasi keagamaan Agar tak ribu di tengah corona malah diam senyap Bahkan saat dana haji dituduh untuk infrastruktur dan penahanan corona oleh oposisi Tak ada bantahan darinya Kalau dulu terlihat ribut, kini menak seperti orang mati Sungguh layak dikanti Terakhir, menteri Nadi Makari Yang awalnya kita harap bisa memberikan keberakan di dunia pendidikan Nyatanya masih jauh dari harapan Mungkin dia ada dalam reshuffle terakhir dari sekian banyak menteri yang terancam di reshuffle Nadi harus jujur kalau dia tak bisa memberi keberakan berarti Bahkan saat pandemi corona Yang seharusnya dia bisa berinovasi lewat teknologi IT Malah dilewatkan begitu saja Justru yang keluar pernyataan blunder soal belajar dari jarak jauh selamanya Apa sekalian mau dipromosikan ruang guru milik ex-staffsus yang juga sahabat dekatnya? Sebenarnya masih ada nama menteri yang memiliki posisi rawan bahkan di ujung tandu Tapi saat ini biarlah nama lima menteri di atas yang menjadi pertimbangan Karena terkait dengan pandemi corona saat ini Semoga Presiden Jokowi tak menolerir keberombokan menterinya Yang bisa berakibat fatal bagi rakyat banyak Kita juga berharap Bila mana menteri yang dianggap berkinerja buruk Nyatanya masih lebih baik dari calon-calon pengganti Maka lebih baik pertahankan saja Seperti nama Nadiem yang seharusnya masih bisa diberi kesempatan Tapi selebihnya Sebaiknya cepat di reshuffle Sebelum terlalu jauh menghambat kinerja pemerintahan Jokowi Rakyat sudah terlalu bosan dengan janji-janji pemerintah Apalagi kini dihadapkan dengan gelombang PHK besar-besaran Apa harus menunggu mereka mati kelaparan baru pemerintah bertindak? Mirisnya ini semua karena ketidakpecusan menteri-menteri periode kedua Kalau perlu Ahok diangkat sebagai menkop perekonomian Kita yakin aturan-aturan kementerian baru segera ia terbitkan untuk mempercepat pemulihan Susi bisa langsung diangkat menggantikan Edi Biar tak marah ekspor boni lobster yang nyatanya hanya memperkaya pengusaha-pengusaha besar Risma yang sebentar lagi selesai jabatannya Bisa ditaruh sebagai menteri agama biar mendamperat kelompolan FBI, MUI, dan sejenisnya Biarlah nama-nama baru segera menghapus nama-nama lama Semoga ini jadi pertimbangan presiden agar tak perlu lama-lama marah dan bisa fokus pada pemulihan Indonesia Terima kasih telah menonton!